selamat menikmati bahan-bahan ini saja untuk membasmi gulma pisang caranya seperti ini pertama ini adalah DMA, ini mengandung bahan aktif dimethil amina ini caranya ini sudah ada ukuran ukurannya 160 mili ini adalah tempat untuk merendam dan ini adalah bambunya ini adalah 160 mili nanti kita tuang ke tempat ini ini kira-kira tingginya sekitar 5 cm ini kita akan ini adalah Terima kasih. Terima kasih. Rendaman ini nanti akan naik sampai dengan 10 cm. Kemampuan bambu ini menyerap cairan dimethil amina itu bisa sampai 0,38 ml per batang. Ini nanti setelah 12 jam baru kita akan tusuk-tusuk nanti ke batang pisang. Dipastikan nanti batang pisang yang ditusuk sampai ke bagian tengah batang pisang. Oke, demikian. Terima kasih. Dan ini saya akan memperkenalkan cara mengendalikan gulma. Kebetulan gulma yang saat ini cukup mengganggu tanaman kita adalah pisang. Tanaman pisang. Atau yang biasa disebut dengan pisang hutan atau pisang monyet. Nah, ini adalah tanaman kita. Mau tahu bagaimana cara mengendalikan gulma pisang? Ayo kita lihat caranya. Ini ya, tanaman pisang cukup banyak dan sudah besar-besar. Cara mengendalikannya dengan metode suntik. Nanti kita lihat apa saja bahan dan alatnya untuk penyuntikan. Ini adalah pisang yang akan kita kendalikan nanti. Cukup banyak. Kebetulan saat ini sudah ada yang mengendalikan. Ya, kita lihat bagaimana cara mereka mengendalikan pisang-pisang ini. Nah, ini adalah yang sudah disuntik. Ini bambu. Ini terbuat dari bambu. Yang kita sudah rendam dengan dimethyl amina. Selama 12 jam. Ayo kita lihat cara kerjanya. Ini adalah alatnya. Ini terbuat dari bambu yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita rendam dengan dimethyl amina. Ini yang direndam 7 cm saja cukup. Ini adalah perendamannya. Ini sudah direndam selama 12 jam. Ini adalah cara mengendalikan. Bambu ini pastikan tertusuk sampai bagian tengah batang pisang. Posisinya miring supaya tetesan dimethyl amina-nya menetes ke bagian tengah pisang. Seperti ini. Pengalaman kami adalah setelah satu minggu ditusuk, batang pisang ini akan roboh dengan sendirinya sampai kering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke, demikian cara mengendalikan gulma pisang. hanya dengan cara seperti itu saja cukup dan hanya sekali saja dia tidak akan tumbuh lagi demikian sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan hasil pengendalian gulma pisang dengan metode suntik dengan menggunakan cairan di metil amina ini yang kita lihat sekarang umurnya 23 hari setelah disuntik ini masih ada bekas-bekas yang suntik ini ini 8 hari ini sudah roboh semua ini batang pisang ini roboh dulu terus lama-lama dia makin kering daunnya kita lihat apa yang menyebabkan pisang-pisang ini roboh nah ini kita lihat terjadi pembusukan di batangnya ini diakibatkan cairan di metil amina tadi sehingga batang pisang ini membusuk dan dia roboh di umur 8 hari ini adalah cara kami membasmi gulma pisang dengan cara sama kode suntik kita lihat yang sudah di terima kasih ini adalah cara membasmi gulma dengan cara suntik menggunakan cairan di metil amina demikian terima kasih terima kasih terima kasih